sampai dimana omongan saya kalau ada yang bertanya biar lebih bagus panjang soal silakan diomong ditanyakan sefetnya saya tanya dulu ya nanti biar gantian saya mau tanya kemarin kan saya melihat di tiktok di YouTube kan viral itu ya woi balawi jahannam pakinya itu langsung dipersekusi itu ceritanya gimana ini biar jamaah mulai Sabang sampai warga biar tahu ini ceritanya ini hingga langsung pelaku sejarah ya kan monggo monggo ceritakan woi balawi jahannam pakinya langsung dipersekusi monggo diceritakan baik jadi itu terjadi pada hari raya kedua kalau nggak salah saya atau hari raya pertama lebaran ya jadi kalau nggak salah hari raya kedua itu ya nah cek satu dua waktu itu saya sedang silaturrahmi lebaran ke seorang ya Raden yang namanya Raden Faisal ya sedang enak enak silaturrahmi ke beliau ada telepon dari orang tidak dikenal OTK ya kan dia telepon Assalamualaikum Sayyid apa kabar aneh kangen semantum coba main kemarisuan gitu kan ya saya kan orangnya polos bang yang namanya orang ngundang kita suruh ketemu ya ya udah tungguin saya ketono sekarang dari sekarang itu berangkat ya cuman saya tetap punya punya apa punya ikhtiat punya kehati-hatian ya kan ini orang kenal kagak nyuruh gua sedangkan gua ini kan dalam posisi kalau bahasa teroris wanted kan ya kan target operasi ya kan ya Bismillah aja dah jalan begitu sudah di perjalanan was-was nih ntar gua kalau di persekusi gimana ini begitu kan nah akhirnya saya saya hubungi seseorang katakan dia orang Banten saya tanya sama seorang yang dikenal dengan Tuh Bagus Moggi Tuh Bagus ini kenal nggak orang ini nih saya kirim putuknya sama saya kan dia di tapi apinya ada putuk saya kirim begitu di saya kirim dia bilang oh nggak apa-apa itu saudara kita aman beliau itu dari kesultanan Banten kata beliau namanya Syarif Muhammad Ju gitu oh berarti aman ini saya kesana gak ada apa-apa gitu berangkat tuh orangnya ya kayak tau sampean agak-agak mirip tapi gak mirip tapi lumayan lah udah sampai disana saya disambut ya Subhanallah lah memang bener niatnya silaturahmi dengan saya nah alhasil tuan-tuan yang rahmati oleh Allah dihidangin makanan diajak ngobrol akhirnya diajaklah sama seorang Kiai ahli nasab Kesultanan Banten gitu ya nah Abuya Muhyi namanya nah begitu sampai disana terjadilah pembahasan tentang sejarah dan nasab dan beliau itu sampai-sampai mengetahui jalur silsilah nasab dari pihak nenek saya ya jadi ternyata dalam penelitian beliau bahwa ketika saya ceritakan bahwa ada seorang ulama Banten yang diutus ke Aceh digelar dengan tengkuci di Muling ya namanya Syekh Ali Murtadha karomahnya Masya Allah itu wali Allah nah beliau banyak keturunannya semua jadi ulama gak kayak bak Alawi gak ada bak Alawi mana ada jadi ulama lima orang anak satu jadi maling dua jadi rampuk ya kan tiga jadi tukang tipu ya kan yang satu mimpin majlis selatih mengaji orang bisa non mati gak ketemu bersama bak gitu nah akhirnya saya cerita bahwa dari dan saya langsung beliau tahu Oh berarti Syekh Ali Murtadha ini namanya ini ini ayahnya Mesir-Mesir pokoknya begitulah saya nggak nggak ingat saya kaget berarti kamu keluarga dari kami dari Banten perempuan jadi soal istrinya tengkuci di Muling itu nenek saya perempuan gitu loh jelas kira-kira nah jadi walhasil pembahasan nasab ternasuk bahas bak Alawi beliau itu sudah pernah mau diserang tapi nggak bisa dari beliau dari awal itu udah sama sama Kiai Imad nggak percaya sama Mbak Alawi sebagai sadatul asraf gitu loh sampai akhirnya jam subuh lah subuh saya mampir ke rumah Kiai satu lagi dari keluarga itu juga nah sampai di pesantren kongkok-kongkok pas mau pulang hidupin mobil mobil mau mati sekringnya apa ngadat sekringnya ngah ngadat begitu ngadat kan nggak hidup tuh ya manggil monti nah sambil ngopi sambil jahe saya kasih minuman jahe karomatnya jahe nyap-nyap tuh nih Syed coba narasi Syed ya narasi apa ya pokoknya shoting aja apa yang keluar dari menurut gua gitu saya pikir cuman hanya sebatas video ini aja di grup-grup temen-temen biasa gitu kan akhirnya tahu-tahu ya begitu woi woi jangan gitu kan ya kan ya seperti tapi itu kalau diulang nggak bisa itu karena spontan memang karomahnya itu memang kalau saya nonton video itu saya lihat ini kok nggak bosan-bosan nonton video ini gitu memang karomah video itu maju tuh maju tuh maju tuh masih lah iya nggak jelas tidak oke sampai situ ceritanya dan kemudian saya mau di persekusi mau diserang nggak tahunya dia salah alamat ya kan hehehe bang jangan coba-coba persekusi saya saya bukan tipe manusia yang takut ya prinsip saya lo ungkapkan kebenaran dengan ilmiah ya gua duduk selebar pantat gua jalan selebar kaki orang yang gua nggak nyolek orang orang jangan nyolek gua lo jual gua beli mati tanam begitu prinsipnya ya kita nggak ada salah kok kita nyap-nyap begini ya wajar syariat kok bukan sentimen bukan kebencian belahlah dadaku dengerlah jantungku seratus persen cintaku padamu iya dulu kalau dulu begitu kalau sekarang cinta yang di justahkan iya nggak sakit sang tidak sampai sini nih putus lagi cintaku putus lagi jalinan kasih sayangku denganmu bukan karena rupiah lalu engkau berpaling muka tak mau menatap lagi kecewa tu baklawi tu kecewa 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 hatiku terluka karena cinta cinta baklawi terluka jangankan diriku jangankan diriku semutpun kan marah bila terlalu ditipu begini daripada sakit hati lebih baik lebih baik sakit gigi ini biar tak mengapa rela 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 aku relakan rela rela bahlawi rungkan begitu teman-teman ada yang mau nanya lagi silahkan terima kasih terima kasih menonton selamat menikmati terima kasih Terima kasih.